Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Autoklik. Kali ini, video saya tentu berbeda dengan video sebelumnya. Dan yang akan saya sampaikan kepada Anda ini adalah maraknya minuman bahan teh. Jadi, teh ini kan sudah lama menjadi sebuah komoditas yang cukup besar di tanah air. Dan semakin ke sini ternyata merek-mereknya semakin banyak. Semua mengusung kenikmatan tersendiri ketika diminum. Nah, saya ingin merasakan bagaimana rasanya teh yang sekian banyak ini. Seperti ini. Ada teh. Ini juga sosro ya ini. Kalau ini teh kotak. Kemudian, ini teh namanya teh jigas. Jigar ya. Ini aneh-aneh namanya. Mungkin kulang begitu belum, begitu familiar. Lalu ini teh juga, teh rio namanya. Lalu ada teh sisri. Ada ini teh juga. Teh ecok namanya. Teh ecok. Dan ini teh gelas. Mungkin ini sudah agak familiar. Nah, saya ingin merasakan mana yang menurut lidah saya paling enak rasanya. Atau mungkin paling favorit di antara teh-teh yang beredar di pasaran. Tentu saja Anda atau yang menikmati akan berbeda sesuai dengan lidah masing-masing. Saya akan coba dulu dari teh yang teh di gelas ini. Nah, teh di gelas ini. Ini teh gelas. Oke, saya coba ya satu-satu. Ini teh gelas. Rasa tehnya ada sedikit. Nanti yang habisinya gimana? Nggak apa-apa. Saya coba aja ya. Ini harganya cuma seribu kalau di warung biasa. Lalu ini teh listri. Agak mirip juga. Tapi sedikit ada rasa melati. Ada rasa melati di sini. Kemudian teh ecok. Kalau di sini sebutkan minuman teh beraroma melati juga. Jadi sudah banyak yang beraroma melati ya. Oh, ini berdua nih yang beraroma melati. Oh, ini lebih tidak terlalu manis. Tehnya. Kalau ini. Rasa tehnya juga ada terasa. Oke, kita coba lagi. Nanti kalau kebanyakan perutnya kembung. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya lupa ya. Ini agak kurang familiar nih rasanya. Kalau ini teh aroma melati juga. Lalu ini namanya teh Rio. Teh rasa original. Saya coba lagi. Ini agak aneh juga sedikit sih. Tapi bukan tidak enak. Mungkin kurang familiar di lidah saya. Nah, ini yang mungkin sudah lama di pasaran. Yang sering kali kita lihat. Bahkan iklan-iklan juga sangat dari dulu. Kita sering lihat. Saya coba ini. Kalau ini teh sosro original. Minuman teh melati juga. Seperti yang tadi juga ya. Teh melatihnya. Saya coba. Gimana ya? Ini lebih... Lebih pahit. Jadi tehnya lebih terasa. Jadi lebih seperti minum teh di rumah. Oke. Ini lebih... Lebih enak. Saya coba satu lagi. Ini teh kotak. Kalau teh kotak memang sejak lama kita sering melihat ya di pasaran. Sejak mungkin sejak kita kecil ya. Teh kotak ini. Ini jasminti. Jadi sama juga nih. Semua teh melati. Saya coba. Ini rasanya. Enak juga. Karena semuanya melati ya. Ya hampir sama rasanya. Tetapi bagi saya ada beberapa tadi yang setidaknya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 merek teh yang berbeda dengan semuanya rasa melati. Kecuali ini kayaknya. Jadi ada beberapa yang menurut lidah saya. Ini saya tidak tunjukkan. Menurut lidah saya kurang... Tehnya kurang terasa. Jadi kurang mungkin karena terlalu manis ya dan manisnya juga agak sedikit kurang nyaman gitu di mungkin di mulut saya. Di lidah saya yang enggak tahu di lidah-lidah yang lain. Dengan banyak nyatah ini kita seringkali melihat di pasaran semuanya laku juga gitu ya. Karena semua orang beda selera, beda keinginan, beda citralasanya di lidah-lidahnya masing-masing. Dan saya tidak tahu berapa triliun dari penjualan teh di Indonesia misalnya. Jadi luar biasa memang untuk bisnis ini. Jadi dari sebuah teh yang nampak tidak seberapa gitu ya. Tehnya, daunnya tetapi mampu menghasilkan minuman dengan penjualan yang begitu besar. Dan teh juga termasuk salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Ini hasil kopi, kemudian apa itu coklat, dan ya itu teh. Nah, saya juga teringat dulu waktu kecil kebetulan kakek saya itu di kampung. Punya kebun teh sebesar inilah kayaknya setengahnya ini. Saya sering ikut memetik kalau misalnya hari Minggu. Biasanya hari Minggu pada pergi ke kebun teh itu untuk dipetik lalu diolah sendiri. Dan rasanya kalau dari langsung mengambil dari hornnya lalu diolah kan berbeda begitu. Dan teh kalau di kampung saya khususnya itu menjadi minuman yang memang mau pagi, mau siang, mau sore itu minumnya teh. Tapi tanpa pemanis. Tetapi kalau di Yogyakarta misalnya tradisinya lain juga kan. Ada teh itu harus manis gitu. Jarang orang yang minum teh tidak manis. Sehingga ada teh manis, teh manis hangat, ada juga teh manis dingin. Dan biasanya itu dijualan di angkringan-angkringan. Tapi kalau di Jawa Barat tidak terlalu populer teh manis itu. Oke, sekian terima kasih. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.